Kita belum sampai membahas itu, tapi itu memang salah satu program yang akan kita analisa dengan lebih mendalam untuk memberi masukan kepada pemerintah, karena pemerintah pun sekarang saat ini sedang membahas hal itu kan. Bukan ada pembahasannya subsidi energi mau dijadikan BOT, menurut Cekarasana gitu. Menurut Ibu gimana, BOT jadi efektif gitu? Itu kan salah satu opsi ya, mungkin kita harus kaji dulu beberapa opsi dan untuk melihat dampaknya. Dampak kepada inflasi, dampak kepada daya beli, dampak kepada industri, dampak kepada APBN ini semua harus dihitung secara menyeluruh untuk menganalisa opsi mana yang paling baik dan kapan dilakukan, apakah sekaligus, apakah bertahap, itu semua kan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Dan inilah yang saya pikir sedang dilakukan oleh pemerintah dan kita pada posisi memberikan masukan dalam hal ini. Soal BOT sendiri, bukan kalau misalnya subsidi dijadikan BOT itu apakah nanti, dijadikan tunai itu apakah nanti takut dipergunakan untuk hal lain, bukan untuk beli edasi untuk LPG? Ya itu salah satu yang harus dikaji ya, dalam arti tujuan, kita mesti kembalikan kepada tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya adalah supaya bantuan yang diperuntukkan dari subsidi, yaitu membantu masyarakat yang berpendapatan rendah, itu tepat sasaran. Nah apakah itu melalui harga yang dibuat lebih rendah melalui subsidi atau diberi bantuan langsung atau kombinasi gitu kan. Jadi ini masih harus dikaji opsi-opsinya dan apakah yang akan dilakukan oleh masyarakat yang di level bawah maupun saya rasa sekarang kita tidak bisa hanya lihat kepada masyarakat miskin berpendapatan rendah, tapi juga yang rentan miskin dan yang kelas menengah ya. Karena ini semua juga ada dampaknya juga ya. Dan program stimulus seperti apa untuk mempertahankan daya beli sampai dengan kita bisa meningkatkan pertumbuhan. Dan sebetulnya jawaban mudahnya sih kalau pertumbuhan naik harusnya semua akan terbantu ya dengan pekerjaan dan seterusnya. Tetapi pekerjaan dan pendapatan. Tapi kan sementara ini kita harus menjaga pertumbuhan dengan menjaga daya beli. Untuk subsidi energi yang nanti akan menjadikan PLT, apakah nanti subsidi energi misalnya kayak LPG atau pertalian yang disubsidi nanti akan dilepas ke harga pasar gitu kan. Nah itu sekali lagi kita kan cuma dalam posisi memberi masukan dan rekomendasi. Itu semuanya harus dianalisa untuk melihat dampaknya secara lebih menyeluruh. Ya belum sejauh itu. Pembahasan diden belum pembahasan. Kenapa? Belum, belum. Saat kebijakannya selanjutnya? Belum, belum. Kita sedang melakukan kajian itu untuk memberi masukan ke pemerintah. Untuk rekomendasi perluasan larangan ekspor mineral apa juga dibahas? Sekarang sudah ada digital dan juga positif yang di barang. Apakah ada perluasan komoditas mineral lagi yang akan di barang? Itu kita tidak bahas siang hari ini. Tapi dalam rangka penyempurnaan dari program hilirisasi itu tentu salah satu isu yang perlu dibahas ya, dianalisa. Hilirisasi tadi dibahas juga? Enggak, enggak dibahas. Oke, ya terima kasih ya. Terima kasih. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Itu kan salah satu opsi ya. Mungkin kita harus kaji dulu beberapa opsi dan untuk melihat dampaknya. Dampak kepada inflasi, dampak kepada daya beli, dampak kepada industrinya, dampak kepada APBN. Ini semua harus dihitung secara menyeluruh untuk menganalisa opsi mana yang paling baik. Dan kapan dilakukan, apakah sekaligus, apakah bertahap, itu semua kan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Dan inilah yang saya pikir sedang dilakukan oleh pemerintah dan kita pada posisi memberikan masukan dalam hal ini. Soal BLT sendiri bukan, kalau misalnya subsidi dijadiin BLT itu apakah nanti, dijadiin tunai itu apakah nanti takut dipergunakan untuk hal lain, bukan untuk beli, untuk LPG? Ya itu salah satu yang harus dikaji ya, dalam arti tujuan, kita mesti kembalikan kepada tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya adalah supaya bantuan yang diperuntukkan dari subsidi, yaitu membantu masyarakat yang berpendapatan rendah, itu tepat sasaran. Nah apakah itu melalui harga yang dibuat lebih rendah melalui subsidi atau diberi bantuan langsung atau kombinasi gitu kan. Jadi ini masih harus dikaji opsi-opsinya dan apakah yang akan dilakukan oleh masyarakat yang di level bawah, maupun saya rasa sekarang kita tidak bisa hanya lihat kepada masyarakat miskin berpendapatan rendah, tapi juga yang rentan miskin dan yang kelas menengah ya. Karena ini semua juga ada dampaknya juga ya. Dan program stimulus seperti apa untuk mempertahankan daya beli, sampai dengan kita bisa meningkatkan pertumbuhan. Ya, sebetulnya jawaban mudahnya sih kalau pertumbuhan naik harusnya semua akan terbantu ya dengan pekerjaan dan seterusnya. Tetapi pekerjaan dan pendapatan. Tapi kan sementara ini kita harus menjaga pertumbuhan dengan menjaga daya beli. Bu, untuk subsidi energi yang nanti akan menunjukkan PLT, apakah nanti subsidi energi misalnya kayak MPG atau pertalian yang disubsidi nanti akan dilepas ke harga pasar gitu? Nah, itu sekali lagi kita kan cuma dalam posisi memberi masukan dan rekomendasi. Itu semuanya harus dianalisa untuk melihat dampaknya secara lebih menyeluruh. Ya, belum sejauh itu. Pembahasan Diden belum membahasan? Kenapa? Belum, belum. Saat kebijakannya selanjutnya? Belum, belum. Kita sedang melakukan kajian itu untuk memberi masukan ke pemerintah. Untuk rekomendasi, perlu luas antarangan ekspor mineral apa juga dibahas? Sekarang sudah ada digital dan juga usir yang diberang. Apakah ada perlu luas antarangan komoditas mineral lagi? Itu kita tidak bahas siang hari ini. Tapi dalam rangka penyempurnaan dari program hilirisasi itu tentu salah satu isu yang perlu dibahas ya, dianalisa. Hilirisasi tadi dibahas juga? Enggak, enggak dibahas. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.